Doa pelatih Bali United, semoga Spasojevic tidak cedera di Timnas Indonesia. Pelatih Bali United, Stefano Cugura, berharap agar Ilya Spasojevic tidak mengalami cedera saat bergabung dengan Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Ilya Spasojevic menjadi nama terkini yang dipanggil Sinta Eeyong dalam pemusatan latihan, TC, skuad Garuda jelang piala AFF 2022. Spaso masuk dalam tim untuk menggantikan Dimas Derajat yang mengalami cedera saat latihan. Kedatangan pemain 35 tahun ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi lini serang skuad Garuda. Terkait pemanggilan Spaso, Stefano Cugura optimis penyerang andalannya tersebut bisa berkontribusi bagi tim. Apalagi, dia merupakan top scorer pada Liga 1 2021-2022. Memperkuat skuad Garuda, Spaso akan bersaing dengan Ramadan Sananta, Dendi Sulistiawan, dan Muhammad Rafli di lini depan. Liga satu kali lalu Spaso adalah top scorer dan sekarang dia dipanggil ikut latihan di Timnas. Tentu ini kabar bagus untuk Bali United dan juga Spaso, kata Stefano Cugura diansir bolasport.com dari laman resmi klub. Pelatih yang biasa di Sapa Teco ini berharap agar Spaso tidak mengalami cedera selama TC Timnas Indonesia. Apalagi, Sinta Eeyong merupakan pelatih yang terkenal fokus pada pembentukan fisik dan sering memberikan program latihan berat. Dengan kondisi yang fit, Spaso diharapkan bisa membantu skuad Garuda mendapatkan hasil terbaik di Piala AFF 2022. Mudah-mudahan Spaso tidak cedera di Timnas dan bisa main bagus di sana. Sehingga bisa tampil maksimal setiap pertandingan Timnas Indonesia, pungkasnya. Sementara itu, pemusatan latihan skuad Garuda akan digelar hingga tanggal 21 Desember mendatang. Selanjutnya, mereka akan bergeser ke Jakarta untuk mempersiapkan laga perdana babak penyisihan grup A Piala AFF 2022 melawan Kamboja, 23 per 12. Terhentinya kompetisi Liga 1 tidak membuat semangat dari Ilyas Pasojevic memudar demi Timnas Indonesia. Liga 1 sudah terhenti selama dua bulan terakhir, semenjak tragedikan juruhan, tanda-tanda bergulirnya kembali kompetisi masih belum kelihatan. Ketiadaan kompetisi berpengaruh kepada kondisi fisik para pemain. Ketajaman para pemain pun juga akan ikut berkurang akibat tiada kompetisi yang berjalan. Tentu, hal ini tidak berlaku bagi striker andalan Timnas Indonesia, Ilyas Pasojevic. Seperti diketahui, nama Ilyas Pasojevic masuk dalam skuad Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Sebenarnya nama Spasojevic tidak masuk dalam skuad sementara Piala AFF 2022. Namun, absennya Dimas Derajat membuat nama Spasojevic dimasukkan sebagai pengganti. Ilyas Pasojevic mengaku sudah siap untuk Timnas Indonesia. Hal ini karena klubnya saat ini, Bali United tetap menggelar sesi latihan di tengah libur kompetisi. Bahkan Bali United menggelar 6 hari seminggu dalam sesi latihan, sehingga fisik Spasojevic tetap fit. Kondisi fisik saya bagus karena Bali United tetap latihan 6 kali dalam seminggu walaupun Liga lagi tidak jalan, ujar Spaso dilansir dari situs resmi PSSI. Jadi saya datang ke TC Timnas sudah siap untuk main, tambah pemain kelahiran tanggal 11 September tahun 1987 tersebut. Ilyas Pasojevic memang sudah sejak lama menunjukkan performa oke di lapangan bersama klubnya saat ini, Bali United. Ilyas Pasojevic benar-benar jadi andalan timnya untuk membobol gawang lawan, baik melalui bola udara maupun umpan dari lini kedua. Pada musim lalu, ia berhasil menabiskan diri sebagai top skor Liga 1 musim 2021 per 22. Meski begitu, dirinya gagal menarik perhatian Sinta Eyong sepanjang musim tersebut. Pada akhirnya performanya pada musim ini berhasil menarik perhatian Sinta Eyong untuk memanggilnya ke Timnas Indonesia, Spasojevic tetap efektif untuk timnya saat ini, Bali United dengan mencetak 7 gol dari 11 laga Liga 1 musim ini. TC Timnas Indonesia, Spasojevic dipanggil langsung tiba, Jordi Amatsusul Sandiwals lengkapi 22 pemain yang hadir. TC Timnas Indonesia memasuki hari ketiga pada Rabu, tanggal 30 November tahun 2022, ada beberapa perubahan karena kini sudah ada 22 pemain yang hadir. Sebanyak 22 pemain diketahui hadir di TC Timnas Indonesia pada Rabu, tanggal 30 November tahun 2022, di lapangan Training Center Bali United, Pantai Purnama, Bali. Ada sejumlah perubahan ketimbang latihan pada hari kedua. Pertama, Ilya Spasojevic menggantikan Dimas Derajat yang mengalami cedera. Iya, Dimas mengalami cedera dan coach Sin memanggil Spaso, ujar Nova Arianto saat ditanya konfirmasi oleh bolasport.com. Karena berada di Bali, Ilya Spasojevic pun langsung ikut latihan begitu dipanggil oleh Timnas Indonesia. Penyerang berusia 35 tahun itu sudah terlihat bergabung ke skuad Timnas Indonesia. Selain Spasojevic, hadir pula pemain yang baru dinaturalisasi sebagai WNI, Jordi Amat. Kepastian ini didapatkan setelah laman Instagram PSSI, Etsy, mengunggah foto Jordi pada Rabu, tanggal 30 November tahun 2022. Kedatangan Jordi juga membawa kabar baik karena proses perpindahan federasi yang ia lakukan telah rampung. FIFA telah mengirimkan surat bernomor RevFPSD 8300 yang menyatakan Jordi Amat telah berpindah dari RFEF, Spanyol, ke PSSI, Indonesia. Artinya, Jordi Amat menyusul Sandi Wals yang secara sah sudah bisa membela Timnas Indonesia. Tinggal 6 pemain yang belum hadir di TC Timnas Indonesia untuk piala AFF 2022. Mereka adalah Egi Maulana Fikri, Witan Sulaeman, Elkan Bakngot, Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, dan Zaki Asraf. Egi dan Witan masih bermain untuk timnya masing-masing di Ligtip Sport, Sinta Aeyong memastikan keduanya akan gabung di TC. Elkan Bakngot kemungkinan besar tidak bisa ikut TC namun hanya bermain sejak semifinal piala AFF. Sementara Marcelino, Zaki dan Ferrari masih mendapat jatah libur karena baru pulang dari TC Timnas U20 Indonesia. Ketiganya dijadwalkan hari ini, Kamis, tanggal 1 Desember tahun 2022, untuk bergabung ke TC Timnas Indonesia. Pada latihan hari ketiga, Timnas Indonesia berlatih taktikal. Latihan hari ini, 28 per 11, sangat taktikal dan beberapa latihan conditioning, latihan positioning, game, dan finishing pada akhir latihan. Banyak gol dan lokasi yang bagus, secara taktikal kita akan menggambil beberapa detail tapi yang terpenting adalah persiapan untuk turnamen mendatang, kata Sandi Wals dilansir bolasport.com dari kanal Youtube PSSI. Terima kasih telah menonton!